Nepal Vanjava, desa penuh warna di lereng gunung berapi. Seolah mencengkram gunung, barisan rumah warna-warni berdiri membentuk formasi mengikuti alur landai berlatar belakang hijaunya di daunan. Kabut tipis yang kerap menyelimuti semakin mempertegas aura keindahannya. Yang pasti siapapun tak akan sulit untuk jatuh hati dengan tempat ini. Berada 1.600 meter di atas permukaan laut, inilah Nepal Vanjava, sebuah pemukiman di Indonesia yang menawarkan pesona luar biasa. Berada di kecamatan Kaliakrik, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi indah yang memanjakan mata ini sebenarnya bernama Dusun Butu. Julukan Nepal Vanjava disematkan karena tempat tersebut memiliki pemandangan berupa rumah penduduk yang seolah bertumpuk di lereng gunung. Seperti halnya desa Namsi Bazar di negara Nepal. Bedanya Dusun Butu berada di lereng gunung sumbing, sementara Namsi Bazar berada di gunung Efres. Dusun Butu juga berpredikat sebagai dusun tertinggi di Magelang. Tak jarang orang menyebut tempat ini baga ikan negeri di atas awan. Karena memang lingkungan di sekitar sering diselimuti lautan awan dan kabut. Terutama di kalapagi saat mentari pagi menyapa. Terletak di lereng gunung sumbing, Nepal Vanjava memiliki suhu yang sejuk dan cenderung dingin. Pada siang hari, suhu di desa Butu antara 20 hingga 22 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhu berada antara 16 hingga 18 derajat Celcius. Curah hujan di desa Butu pun cukup tinggi karena terletak di lereng gunung yang merupakan daerah tangkapan hujan. Nepal Vanjava dihuni lebih dari 2.500 jiwa yang terdiri dari sekitar 610 kepala keluarga. Berjarak sekitar 21 km dari pusat kota Magelang. Lokasi ini dapat dicapai dengan jalur darat selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Awalnya dusun Butu merupakan jalur pendakian menuju gunung sumbing. Tempat ini juga tidak begitu populer di kalangan wisatawan. Namun pada 2019, penuduk setempat yang meninggali rumah dengan landscape topografi bertumpuk. Mengecet dinding rumah mereka dengan cet warna-warni. Alhasil wajah pemukiman ini benar-benar berubah total. Desa yang tadinya terlihat redup. Dalam sekejap disulap menjadi lebih berwarna dan mempesona. Kini Nepal Vanjava begitu menarik perhatian banyak orang. Daya tarik utama desa ini tentu saja karena view alamnya yang menakjubkan. Ladang pertanian bertingkat gunung dan berbukitan serta hijaunya pepohonan menjadi pemandangan utama. Ditambah lagi dengan tantanan warna-warninya. Barisan rumah yang mengular di sepanjang lereng menghasilkan kombinasi sempurna. Yang membuat tempat ini begitu instragamebel. Tak heran bila banyak wisatawan yang berbondong-bondong menapakan kakinya di sini. Nepal Vanjava menawarkan lingkungan yang begitu asri. Udara sejuk dan bersih jauh dari populasi sangat kontras dengan kehidupan perkotaan. Pemukiman penduduk seperti terasering. Sebagaimana berdiri sekarang terbentuk secara alami. Pada awalnya kanan-kiri merupakan lahan ladang terasering. Lama-kelamaan rumah warga terus bertambah sampai akhirnya menjadi sebuah pemukiman. Penduduk padat seperti sekarang. Jalan setapak menanjak yang saling terhubung di tengah desa menjadi jalur utama bagi mobilitas penduduk dan wisatawan yang berkunjung. Jalan setapak diapit oleh rumah-rumah warga. Yang diantaranya juga berdiri satu masjid yang begitu mencolok dibanding banyak bangunan di sekitarnya. Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa ini adalah bertani. Aneka tanaman seperti sayuran, kentang, cabai, dan juga bawang tumbuh subur di petak-petak ladang di area tanah yang landai. Hijaunya hamparan ladang juga menjadi nilai plus yang semakin meningkatkan keindahan sempurna desa ini. Selain bertani, kemajuan wisata di Dusun Putu membuat perekonomian warga setempat meningkat. Bahkan dari pariwisata, rata-rata dalam satu bulan perputaran uang mencapai ratusan juta. Wisata di sini membuka peluang bagi warga. Ada yang berjualan, pemandu wisata, jasa ojek pendakian, tukang parkir, homestay, dan sebagainya. Termasuk tiket masuk. Dulunya warga di sini menghentungkan kehidupan sepenuhnya pada ladang. Namun sekarang mereka mendapatkan tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Dan Nepal van Java merupakan satu dari sekian banyak anugerah luar biasa yang dipersembahkan Tuhan untuk tanah air kita. Tak perlu berkelana ke belahan bumi lain. Karena sebenarnya semua keindahan duniawi telah tersaji di sini. Di bentangan alam NKRI.